Yang pemirsa monumen nasional atau yang lebih dikenal dengan Monas sebagai ikon ibu kota Jakarta kini tampil lebih memikat loh. Betul sekali, karena mulai Rabu malam, Monas akan bermandikan cahaya lampu disertai dengan konfigurasi warna nan memikat. Dan yang pasti akan menarik perhatian seluruh warga ibu kota. Jika selama ini Monas hanya terlihat hidup di siang hari, kini warga Jakarta akan melihat Monas dengan penampilan yang berbeda di malam hari. Ya, mulai Rabu malam, Monas akan semakin cantik dengan balutan aneka konfigurasi warna yang memukau. Lampu-lampu dengan teknologi LED yang hemat dan ramah lingkungan, kini membuat Monas semakin mempesona. Kita akan memperkenalkan teknologi masa depan yang akan mewarnai kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Bukan hanya tata cahaya saja yang akan memanjakan mata kita saat menikmati Monas di malam hari. Kini para pengunjung juga bisa menikmati alunan musik dari berbagai musisi ibu kota. Oh bagus banget, terus seneng ya? Seneng, seneng banget. Baru ini soalnya ngeliat Monas berwarna-warni. Selama ini emang ngeliat Monas tuh membosankan ya? Iya, datar. Gini-gini aja sih. Tapi ini baru kali ini luar biasa. Mungkin lebih variasi kali ya. Variasi aja, jadi gak kelihatan lebih kayak kumul kelihatannya. Oh jadi selama ini gak ada kumul kelihatan? Iya, selama ini kumul aja. Tapi lebih gak berwarna aja jadi ya. Ini lebih berwarna. Teknologi pencahayaan memang menjadi salah satu magnet untuk memperindah tampilan sebuah kota. Ya, jika Low Empire State Building di New York, Amerika Serikat, dan juga Menara Eiffel di Paris, Perancis, begitu indah pada malam hari dengan kemilau lampunya, bagi Anda warga Jakarta, Anda juga bisa menikmati Monas dengan cara yang unik dan lain pemirsa. Kenapa? Karena di belakang saya, Monas sudah tampil cantik dengan konfigurasi warna yang begitu memukau. Dan ini akan dilakukan sekitar 3 bulan ke depan. Jadi bagi Anda, warga Jakarta yang ingin menghabiskan malam yang berbeda di Monas, Anda bisa langsung datang ke sini. Tim Kutan Trans7